Pada hari kedua pelaksanaan Sekolah Lapang Geofisika 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, seluruh peserta mempraktekan apa yang telah diajarkan pada pertemuan hari pertama, yakni pelaksanaan TTX atau Tabletop Exercise. Seluruh peserta yang berasal dari berbagai komponen seperti kalangan akademisi, pebisnis, komunitas-komunitas kecil, kalangan pemerintahan, hingga media, mengikuti kegiatan pada hari kedua ini dengan antusias. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk membiasakan instansi agar dapat melakukan penyebaran informasi yang disampaikan oleh BMKG. Bahwa TTX di hari kedua ini atau Sekolah Lapang Geofisika 2019 yang dilaksanakan di Tabanan ini, kita memberikan materi tabletop exercise yang tujuannya adalah membiasakan instansi interface untuk melakukan penyebaran informasi yang disampaikan oleh BMKG sehingga tujuannya akhirnya adalah goalnya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana sehingga Indonesia tangguh bisa kita wujudkan. Demikian Bapak. Artinya melihat seperti tadi, respon pesertanya bagaimana Pak? Respon peserta sangat antusias karena mereka sudah memahami fungsi dan tugasnya masing-masing. Kita ada lima komponen di sini yaitu A, B, C, G, M yaitu ada akademisi yaitu masyarakat sekolah, terus ada dari universitas, terus B-nya adalah bisnis, bisnis diwakil oleh pengelola wisata tanah laut, terus C-nya adalah komuniti, komuniti diwakil oleh desa-desa yang tersebar di pinggiran tanah laut di sini sehingga kalau terjadi mereka memahami betul. Terus G-nya adalah government, jadi kita itu semua unsur pemerintah baik BMKG, baik BBBD, baik itu OPD dan Tita Banan itu semua terlibat. Yang terakhir media, media itu semua juga terlibat. Ada satu kelompok ada sepuluh tadi, media sangat antusias mereka. Dalam pelaksanaan sekolah lapang geofisika pada hari kedua ini, juga dilakukan penyusunan rekomendasi yang menghasilkan komitmen bersama berupa penguatan kapasitas BPBD atau PUSDALOPS dalam rantai peringatan dini tsunami, penguatan kapasitas media dalam rantai peringatan dini tsunami, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam upaya tanggap bencana tsunami. Kedepannya, dengan adanya sekolah lapang geofisika ini, diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam mitigasi non-struktural sehingga masyarakat Indonesia tangguh dapat terwujud.